E minor 7, mol 5 Waduh, apalagi nih chord nih Chord E minor 7, mol 5 Simply, secara teori adalah Chord E minor 7 Oke, kita berangkat dari Chord E minor Kasih 7, jadi E minor 7 Nah, dari kelimanya, dikasih mol Jadilah E minor 7, mol 5 Ini nih, mundur ke situ Nah, kan namanya mol 5, karena 5 nya di mol Nah, kalau terlalu ribet jarinya Pokoknya, nada yang bunyi sama Yaudah, kita tinggal tukar porsi jarinya aja Nah Nah, kan sama bunyinya Telunjuk, manis Manis, cantik, eh nggak gitu Telunjuk, manis, tengah, kelingking Gitu Fret berapa aja Ini, yang ini di fret 7 Yang ini di fret 8 Senar 5, senar 4, senar 3, senar 2 Oke, dapat ya Satu varian Yang paling Umum, kalau buat saya pribadi Dalam pemakaiannya E minor 7, min 5 disini E minor 7, min 5 Atau E minor 7, mol 5 Sama aja Varian berikutnya, kalau Lagi agak males main yang tinggi-tinggi disini Alias, lagi pengen main disini Ya ini, varian berikutnya disini Sama bunyinya Jadi, telunjuk di Senar 4, fret 2 Sisanya Senar 3, 2, 1 Ini, di fret 3 Atau kamu Kalau kamu merasa cukup jago Pakai satu ruas aja Eh ya, satu ruas Jadi, di tengah nih Saya sih nggak jago-jago amat Jadi, nggak biasa kayak gini Jadi, saya begini aja Eh, mungkin ada beberapa variasi lain Dari E minor 7, min 5 ini Tapi, yang paling umum Dan yang paling sering saya gunakan pribadi Adalah ini Dan ini Dan sekedar catatan Banyak orang yang bilang bahwa Ini, ini E minor 7, min 5 Atau E half diminished Gitu katanya Jadi, banyak pandangan Yang mungkin secara umum Bilang bahwa E minor 7, min 5 Itu nama lainnya adalah E half diminished Nah Kendati Memang bunyinya sama Tapi, sebenarnya dari namanya aja tuh Udah menunjukkan bahwa Itu adalah dua chord yang berbeda Saya kasih pandangan nih Ini adalah E minor 7, min 5 Oke Dan ini adalah E half diminished Loh, kok sama? Beda Pendekatannya berbeda Origin-nya berbeda Tujuan dan fungsinya berbeda Biasanya kalau E minor 7, min 5 Larinya akan ke A Sedangkan kalau E half diminished Larinya akan ke F Contoh Kita lagi main di Dua sama dengan E mall Lari ke E half diminished Baru ke F Ke bass Itu penggunaan half diminished Tapi kalau E minor 7, min 5 Biasanya kita akan lari ke Misalnya kita lagi main di F Baru disini kita pakai E minor 7, min 5 Ke A Ke D minor Ya pokoknya intinya yang dipencet disini Sama-sama begini Bunyinya juga sama-sama gini Namanya beda Fungsinya dan origin-nya berbeda Wah Kalau yang kayak gini Agak sulit memang Banyak yang salah kaprah Tapi Ya Namanya semakin kita belajar ilmu musik Semakin Banyak hal yang jadinya Kita gak tau malah Semakin banyak mempelajari Malah makan Semakin ngerasa Kok gue jadi gak tau apa-apa Tapi intinya ya Setidaknya di video ini Kita udah belajar Bentukan dari E minor 7, min 5 Selamat mencoba